Gunung Semeru akan mengakibatkan banjir lahar bila dibarangi hujan deras. Akibatnya, aliran lahar diprediksi akan melewati lembah sungai yang mengitari Gunung Semeru. Baik sungai yang menuju cember maupun stupondo, tergantung arah materialnya. Kisah di balik legenda Gunung Semeru, Gunung Tertinggi Pulau Jawa Pulau Jawa merupakan wilayah yang memiliki berbagai macam kisah budaya yang berasal dari kebudayaan Hindu di Nusantara. Pengaruh besar Majapahit membuat kebudayaan Hindu berkembang pesat di Jawa. Salah satu hasil pengaruh itu adalah kisah legenda tentang Gunung Semeru. Yang diceritakan bahwa gunung ini merupakan paku bumi untuk membuat Pulau Jawa menancap di lautan. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3676 meter di atas permukaan laut, Gunung Semeru merupakan salah satu gunung aktif yang memiliki kisah tertua bahkan memiliki hubungan dengan kebudayaan Hindu di India. Gunung ini memiliki puncak bernama Mahameru yang berarti gunung tertinggi. Diceritakan dalam Tantu Pagelaran bahwa Pulau Jawa mulanya adalah sebuah pulau yang terombang ambing di tengah lautan. Pulau ini kemudian oleh Dewa Siwa yang juga dikenal Batara Guru menginginkan agar Pulau Jawa dihuni oleh manusia. Namun karena pulau masih belum menancap di bumi, Pulau ini tidak bisa dihuni. Sehingga Dewa Brahma dan Dewa Wisnu mengambil Mahameru di tanah Jambudiva atau India untuk ditancapkan di Jawa. Untuk memindahkan Mahameru, Dewa Wisnu kemudian menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa dan menggedong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura. Mahameru kemudian dibawa ke Jawa dan ditancapkan di Jawa tepatnya di daerah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang di era modern. Gunung yang dipercaya sebagai paku bumi itulah yang kemudian disebut dengan Gunung Semeru hingga saat ini. Hal menarik lainnya dari Mahameru adalah gunung yang memiliki kawah bernama Jonggring Saloka. Jonggring Saloka ini dipercaya merupakan bapak dari gunung tertinggi di Bali, Gunung Agung dan juga gunung tertinggi di Nusa Tenggara, Gunung Rinjani. Ketiganya sampai saat ini merupakan gunung aktif yang terus memuntahkan material vulkanis untuk menyeburkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Saat ini Gunung Semeru menjadi bagian dari Taman Nasional Bromo Tenggara Semeru di Jawa Timur dan menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia dalam jajaran tujuh puncak tertinggi Indonesia. Jika dipandang dari lokasi Gunung Bromo, di Gunung Pananjakan, gunung ini akan selalu tampak berada dalam satu rangkaian dengan Gunung Bromo. Umumnya pendaki yang ingin memasuki Gunung Semeru akan melalui jalur pendakian rute Ranupani yang berada di Kabupaten Lumajang. Lewat rute ini pendaki akan melalui perjalanan dari sisi utara lereng Gunung Semeru. Jalur ini merupakan jalur yang paling populer untuk mencapai puncak Semeru dengan lima tahapan pos. Pos pertama merupakan pintu masuk jalur pendakian Gunung Semeru. Pos kedua merupakan jalur yang melalui Watu Rejek. Kemudian pos tiga merupakan titik adanya jembatan yang digunakan untuk pendakian lewat sungai. Selanjutnya pos empat adalah lokasi danau yang terdapat di lereng Semeru. Danau ini disebut dengan Ranu Kumbolo. Tepi danau ini sering digunakan sebagai pos beristirahat para pendaki baik yang ingin melanjutkan perjalanan ataupun turun dari puncak Mahameru. Dan pos terakhir adalah Kalimati. Pos ini merupakan titik terakhir yang direkomendasikan oleh pengelola taman nasional dalam pendakian Gunung Semeru. Sementara puncak Mahameru sendiri ditandai dengan Watu Gede yang berada di hamparan tanah lapang di puncak. Di sebelah barat dataran ini terletak Kawah Jonggring Saloka yang menunjukkan bahwa Gunung Semeru adalah gunung api yang masih aktif. Rekomendasi hanya diberikan sampai dengan ketinggian 2.700 mdpl. Karena Gunung Semeru sebagai gunung api aktif memiliki karakter yang tidak terduga di kawasan puncak. Letusan bisa terjadi tiba-tiba dan bisa membahayakan jiwa pendaki. Salah satu korban dari puncak Mahameru adalah seorang aktivis mahasiswa asal Universitas Indonesia yang meninggal di sekitar Kawah Jonggring Saloka pada tahun 1969. Kini keagungan dan kemegahan Gunung Semeru memang telah banyak menarik perhatian. Tidak hanya bagi masyarakat Jawa Timur tetapi juga para pendaki dari seluruh Indonesia maupun pendaki mancanegara. Gunung inilah yang kemudian menginspirasi berbagai karya populer seperti film 5 cm yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Doni Dirgantoro. Gunung inilah yang kemudian menarik perhatian. Gunung inilah yang kemudian menarik perhatian. Gunung inilah yang kemudian menarik perhatian. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di dunia Yang berlokasi di antara perbatasan membanggara China dan Nepal Bagian puncak paling tinggi berada di Tibet, China Masyarakat Tibet menganggap Gunung Everest sebagai tempat suci dan menyebutnya dengan nama Chomolangma atau Homolangma Yang dalam bahasa lokal memiliki makna bunda semesta Baru-baru ini Gunung Everest kembali membuat heboh publik di dunia Setelah para peneliti mengumumkan bahwa di tahun 2020 Ketinggian Gunung Everest bertambah hampir 1 meter Departemen Surveil Nepal dan Otoritas China menghitung pulang ketinggian bunung ini Dan hasilnya bertambah 86 cm Menjadi 8.846 MDP dari perhitungan sebelumnya Laporan pada selasa 8 Desember 2020 tersebut Lebih tinggi 2 kaki dari yang diakui oleh pemerintah Nepal Nepal sebelumnya telah mencatat tinggi Gunung Everest 8.848 MDPL Atau 29.000 kaki Sedangkan China mengukur ketinggian 8.845 MDPL Atau 29,17 kaki Antara Nepal dan China memang memiliki versi ketinggian Everest berbeda Keduanya silang pendapat Namun tahun ini Nepal dan China membentuk tim gabungan Untuk menghitung ulang ketinggian dari Gunung Everest Kedua negara ini telah sepakat mengakhiri perselisian Beberapa tahun terakhir terkait besaran ketinggian Gunung Everest Penelitian untuk menghitung tinggi gunung ini ditentukan pertama kali pada tahun 1852 Menggunakan teodolit dan GPS Kenapa Gunung Everest bertambah tinggi? Di bawah selimut salju di Gunung Everest terdapat hamparan bebatuan dengan ketinggian 30.000 kaki Yang terbentuk akibat adanya pergerakan lempeng tektonik Bebatuan tersebut terus bergerak membentuk bidang yang menjadi fokus para peneliti Di beberapa tempat Lempengan saling memisah membentuk lembah Di tempat lain saling bertabrakan hingga terus mendorong Gunung Everest Semakin tinggi ke langit Gunung Everest tercipta bulan juta tahun lalu Dari benturan tektonik lempeng India dan Eurasia Benturan tersebut menghancurkan lenskrip dan menaikan tanah Membentuk area pengundungan sepanjang 1.500 mil Yang dikenal sebagai Himalaya Pergerakan antar lempeng masih terus terjadi hingga kini Jarak pergeseran berkisar beberapa inci setiap tahun Sejumlah ilmuwan menduga dampak tektonik dengan lempeng Eurasia Mungkin yang menyebabkan pengundungan Himalaya terus meninggi Sejumlah ilmuwan menduga Dampak tektonik dengan lempeng Eurasia Mungkin yang menyebabkan pengundungan Himalaya terus meninggi Rata-rata terjadi pengangkatan tanah sekitar 10 mm setiap tahunnya Besaran tinggi juga bisa bertambah secara tiba-tiba Karena perubahan lempeng di bumi atau gempa Namun untuk gempa itu tergantung pada bagaimana tanah Di sekitar gunung menalami pergerakan Gunung Eurasia adalah gunung yang bagian pucatnya Mencapai jarak paling jauh dari paras lautan Dua gunung lain yang sering disandingkan sebagai gunung tertinggi di dunia Yaitu Mauna Loa di Hawaii 4.172 mdpl Dan cimbul racung di Ecuador 6.272 mdpl Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! preliminary evidence of the collapse of the world's largest alien hunting telescope at the Arecibo Observatory in Puerto Rico. In the investigation carried out in December 2020, they stated that manufacturing problems contributed to the incident. As an illustration, the alien hunting telescope weighs 900,000 kg. The telescope is hung in the middle, precisely above a radio dish with 33 supporting cables. Some of these cables are in charge of keeping the telescope in place so it doesn't fall down under investigation since August 2020. In August 2020, then, one of the wires fell out of the socket. Not finished repairing, the second cable also broke in November of the same year. The National Science Foundation of the United States, the owner of the telescope, said the platform was impossible to repair because it could endanger workers. This condition forced them to decide to deactivate it. Since August, engineers have indeed been investigating the incidents of broken telescope cables. The team has also been clearing debris and monitoring environmental problems since the telescope collapsed. Cleaning and debris removal is being carried out, is the same. As a result, Francisco Cordova, the observatory director said during a panel discussion on January 21, as quoted by LiveScience. Cordova noted that the telescope azimuth that helps direct the instruments and the hanging domes that hold the antenna and radar transmitter have been removed from the site. Environmental engineers have also collected two types of potentially hazardous materials. The next priority is to clear the remaining building debris. To do so, the team deconstructed part of the Arecibo reflector disc measuring 305 meters. The team also examined how many plates could be saved. There is still a lot of discussion about how much of the primary reflector can be saved and how we can do it, said Cordova. Our focus right now is the safe removal of the platform structure, and then we'll look at it from there. Simultaneously, two forensic investigations evaluated what caused the telescope to collapse. One investigation focused on 12 additional cables that were installed in the 1990s, when the observatory installed a large hanging dome. From this it is known that the first wire to break was one of the additional cables. The cable is disconnected from the socket where it is connected to one of the three support towers surrounding the antenna. The preliminary investigation revealed that there was a production fault in the cables. In particular the wiring procedure was not carried out properly and it caused further degradation of the structural elements. But the final forensic investigation remains to be completed, explained Cordova. Meanwhile a second forensic investigation focused on the main cables that were installed for telescope construction in the early 1960s. This main cable is the one that broke in November. Engineers also removed the debris which is still related to the two investigations above. With that, the results of an interim investigation show that the alien hunting telescope collapsed due to manufacturing problems, particularly in the construction cables and aging facilities of the facility. In addition, in recent years, Puerto Rico has been hit by natural disasters. In 2017, Hurricane Maria hit the island and during 2020 there were more than 10,000 earthquakes there. According to Cordova, natural disasters could also be a factor in the collapse of the giant alien hunting telescope in space, although he is still awaiting the final results of the investigation by the engineering team. of Cordova Setiap pesawat tentu memiliki rute penerbangan yang dikeluarkan oleh Autoritas Maskapai Penerbangan Rute-rute tersebut juga dipilih berdasarkan standar keselamatan yang ada Selain menghindari daerah-daerah rawan konflik Pesawat komersial ternyata dilarang untuk melintasi benua Antartika di Kutub Selatan Pesawat terbang memang ditugaskan untuk mengudara di berbagai tempat Baik untuk mengantarkan penumpang atau untuk misi tertentu Tapi jangan salah, rupanya tak semua tempat mengizinkan burung besi itu untuk melintas di atasnya Tentunya hal ini didasari berbagai faktor Misalnya karena alasan keamanan dan dikhawatirkan mengotori bangunan Seperti di Taj Mahal, India Namun tak hanya di Taj Mahal Ada pula beberapa tempat lain yang melarang pesawat terbang lewat di atasnya World Disney di Florida dan Disneyland anehim California Pertama ada Walt Disney di Florida dan Disneyland anehim California yang melarang adanya penerbangan pesawat di atasnya Namun larangan pesawat itu berlaku hanya 3000 kaki di atasnya Khususnya di Cinderella Castle yang berada di Magic Kingdom Perbatasan terbang ini mulai berlaku sejak serangan teroris 9 September dan mulai disahkan sejak 2003 silam Kami mempunyai pendekatan komprehensif demi keamanan yang mencakup tindakan terlihat dan tidak terlihat Tapi tetap mengutamakan prosedur keamanan kami namun tidak mengorbankan efektivitas mereka Ujar salah seorang jurubicara Disney Seperti dikutip dari Tsan Taj Mahal, India Sebenarnya tak ada aturan khusus yang melarang pesawat melintasi udara di sekitar Taj Mahal, India Namun karena alasan keamanan Akhirnya pesawat diberikan batasan untuk terbang Tapi selain karena keamanan Pesawat juga dikhawatirkan dapat membuat kotor marmer putih Pada bangunan yang berasal dari polusi pesawat Untuk itu pesawat dilarang terbang sejauh 2,5 km Di atas Taj Mahal Buckingham Palace juga melarang pesawat untuk mengudar langsung di atas bangunan itu Selain Buckingham Palace Castile Windsor juga tidak bisa dilewati karena alasan keamanan Kemudian ada pula Docthing Street Dan gedung parlemen yang turut melarang pesawat terbang langsung di atasnya Merit Island, Amerika Serikat Ada pula Merit Island, Amerika Serikat yang melarang pesawat terbang mengudara sejauh 5.000 kaki di atasnya Sebab pulau ini merupakan markas Kennedy Space Center milik NASA Merit Island juga menjadi zona terbang tanpa batas Hal inilah yang membuat tidak akan ada pemberitahuan jika pelucuran roket sedang dilaksanakan Sehingga dikhawatirkan saat roket melintas akan ada pesawat di atasnya Dilansir dari berbagai sumber Alasan maskapai-maskapai komersial di dunia melarang pesawatnya untuk terbang militasi Antartika adalah Karena faktor keselamatan Autoritas Penerbangan Sibil Amerika Serikat atau Federation Aviation Administration, FA Menjelaskan bahwa sebuah pesawat hanya diperbolehkan mengudara selama 60 menit dalam kondisi salah satu mesinnya mati Artinya jika terjadi keadaan darurat, pesawat bisa mendarat dan kembali ke bandara Lalu apa hubungannya dengan Antartika? Benua putih itu tidak memiliki infrastruktur lengkap Sehingga jika terjadi sesuatu dan tidak ada bandara yang mengakomodir kebutuhan pesawat Sehingga pesawat tidak bisa mendarat darurat Selain itu, para penumpang dan awak kabin juga harus bertahan melawan suhu yang sangat dingin Dan sulit mendapatkan pertolongan karena medan yang ekstrim Sementara itu, menurut pilot Ken Boric Yang pernah terbang di Antartika saat melakukan misi penyelamatan mengatakan bahwa temperatur ekstrim di Antartika justru mempengaruhi badan pesawat Kamu juga harus memperhatikan terhadap ekstrimnya temperatur yang bisa saja menjadi sangat ekstrim Ujar lotit seperti dikutip dari National Geographic Dalam forum Quora, seorang tutor bahasa Inggris sekaligus pemerhati penerbangan Leo Moran berpendapat bahwa terbang di Antartika adalah mimpi buruk Terbang di dekat salah satu kutub magnet bumi pada umumnya adalah mimpi buruk Sebab arah navigasi pada radar menjadi tidak stabil, tulis Moran Tak hanya itu saja, pesawat yang melintasi Antartika juga membutuhkan biaya bahan bakar yang lebih besar Ditambah rute tersebut ternyata tidak terlalu menguntungkan bagi sebuah maskapai penerbangan Walaupun begitu ada beberapa pesawat yang diperbolehkan untuk terbang melintasi Antartika Pesawat tersebut biasanya adalah pesawat perintis berukuran kecil yang biasanya mengangkut para peneliti Serta yang membawa pendaki yang ingin mendaki salah satu Seven Summit dunia, yaitu Vincent Massif Selain Antartika, ada juga beberapa tempat di dunia yang dilarang dilintasi pesawat komersil Salah satunya kawasan Tibet, dengan kawasan pegunungannya yang menjulang tinggi Pesawat komersil biasanya menghindari rute penerbangan dengan tingkat keamanan yang rendah Seperti negara-negara, dengan daerah rawan konflik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!